Haru mengiringi pemakaman jenazah Armin Syah, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia di TPU Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Mantan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus ini meninggal pada Sabtu kemarin akibat kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi. Minggu pagi tadi, jenazah Wakil Jaksa Agung Armin Syah dimakamkan di TPU Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, almarhum disemayamkan di Rumah Duka di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Selain keluarga, prosesi pemakaman juga dihadiri kerabat serta staff Kejaksaan Agung. Hendawan di Kongkom melaporkan seluruh pelayat menggunakan masker medis serta pemeriksaan suhu tubuh. Petugas pemakaman pun menyediakan fasilitas cuci tangan sebelum memasuki area TPU. Armin Syah meninggal dunia Sabtu kemarin setelah mobil sport yang dikendarainya mengalami kecelakaan di kilometer 13 Tol Jagorawi. Semasa karirnya, almarhum menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia sejak November 2017. Sebelumnya, almarhum menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dari tahun 2015 hingga 2017. Pria kelahiran Padang 59 tahun silam ini meninggalkan istri dan tiga orang anak.